Cara bikin gudeg khas Jogja ternyata gampang banget guys dan gak serumit yang kita bayangkan Pertama siapkan nangka muda atau kalau di tempatku di jombang Jawa Timur ini namanya tewel ya guys Pastikan sebelum dipakai pisaunya diolesi pakai minyak dulu dan juga tepung terigu ya guys Tangannya juga biar gampang membersihkannya Kemudian dibela-bela dibuang tengahnya lalu dipotong kecil-kecil Kayak gini tapi jangan terlalu kecil karena nanti dia hancur guys Kalau udah dicuci bersih aja pakai air mengalir boleh pakai garam juga ya guys Kalau udah dicuci bersih kemudian siapkan daun jati yang udah dicuci bersih juga Kemudian ditaruh di dasar wajan kayak gini ini wajannya aku pakai yang gede banget guys Kemudian ditaruh tewelnya tadi atau nangka mudanya kemudian disiram pakai cairan mencuciwa Dan ini direbus sampai dia empuk atau mateng ya guys Tujuan dikasih daun jati ini biar warnanya itu agak kecoklatan kemerahan gitu loh guys Sambil menunggu mateng aku juga ngerebus telur kemudian dicemplungin di air dingin kayak gini Lalu dikupas aja ya guys dan ini yang udah mateng kayak gini Kemudian diangkat aja Kalau aku bikin bumbunya disini kemiringnya wajib disangrai dulu ya guys Kemudian tambahkan bawang krem dan bawang ungu lalu dihaluskan Sampai bener-bener halus tapi tidak perlu ditumis ya guys Kemudian iris-iris atau sisir-sisir gula merah jawa Lalu tata lagi daun jati di dasar pen atau wok pen kayak gini Kemudian tata berselang-seling ya guys Separuh dari tewelnya atau nangka mudanya Lalu dikasih rempah-rempah Separuh dari bumbunya kayak gini Kemudian separuh juga dari gula merahnya tadi guys Lalu atasnya dikasih telur kayak gini diratain aja Lalu ditimpa lagi dengan tewelnya tadi guys Kemudian tata berulang kayak di awal tadi dikasih rempah-rempah Taburi dengan sisa bumbu Kemudian taburi juga dengan sisa gula merah sisir Dan ketumbar bubuk ya guys Karena ini wok pennya kurang gede jadi aku pindahkan ke wajan yang besar lagi kayak gini guys Lalu aku taburi dengan penyedap dan garam Aku tambahkan santan kayak gini kemudian ditutup lagi dengan daun jati Ini dimasak kurang lebih sampai dia susut ya guys Kalau udah menyusut kayak gini tambahkan santan Aku pakai santan kental sambil diaduk bentar aja Lalu ditutup lagi dan ini dimasak kurang lebih 4 jam Sambil mendunggu kita bikin menu yang lainnya dari tewelnya guys Iris-iris bawang ungu dan bawang krem dan juga cabai lipstick Kemudian goreng tempe kotak-kotak kayak gini Sampai dia kematangan Kemudian tumis bawang ungu bawang kremnya Sampai wangi baru masukkan tewel yang udah kita rebus tempe tadi Irisan cabai, kecap dan seasoning ya guys Kemudian diaduk merata aja kayak gini Tambahkan juga daun salam biar makin sedep Kalau udah tinggal disajikan aja guys Dan ini gudek khas Jogjanya sudah jadi guys Tiga lima kan sama nasi anget aja udah enak banget Di EBM ditonton resah, gak ditonton Bikin penasaran Selamat mencoba di rumah ya guys